Eh, eh, ya, kamu, iya, kamu yang cantik-cantik di sana, ya, yang lagi liatin babang gemet yang imut dan ganteng ini Nih, kamu yang cantik di sana dan kamu yang hampir ganteng, biar kamu makin cantik dan kamu yang hampir ganteng jadi ganteng Jangan lupa nih di subscribe channel babang gemet dan di like video-video babang gemet Dan, kalau kalian udah subscribe, udah like, thank you banget buat supportnya Jangan lupa juga apa, ya, jangan lupa di share, share, share ke teman-teman kau, ke bapak kau, ke mama kau, ke nenek-nenek kau Bahkan kalau bisa ke musuh-musuh kau sekalian, biar kalian jadi bayan gitu ya Bahagia nontonin babang gemet, oke? Oke, kalau kalian udah ngelakuin itu, thank you banget Sekarang kita langsung masuk aja ke videonya Oke, ini hasil kerjaannya bounty hunter aja ya, udah sampe sini Sebentar lagi, kastil jadi Kalau kastil udah jadi nih ya Wah, pasti Ayan bangga banget nih Dan pasti juga, bes bucin juga pasti iri coy Oke, jadi bisa jadi kebanggaan buat klan-klan jomblo ya Dan bes bucin juga biar bisa makin bangga punya aliansi seperti jomblo klan ya Ya, walaupun udah bukan gue lagi yang mimpin, tapi gak apa-apa lah ya Tetap aja harus berbangga gitu Semoga hubungan gue sama LSTL jadi makin baik dan aliansi makin bagus lagi coy Tapi ada dimana nih? Hmm Oi 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 Gimana nih? Gimana, gimana? Halo, kapten Ayan Halo, 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 halo Gimana ya? Ini kita harus rada-rada sembunyi, coba kita ke atas dulu ya, walaupun biasa belum jadi, kapten Iya Oke, oke, oke Jadi ini agak-agak secret sih, kapten kita disini mohon maaf ya Kapten ini lagi dalam pengembangan tahap jadi ya jadi mohon maaf ya disini dulu Kapten kita duduk dulu disini oke 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 Kapten jadi kemarin LSTL mampir ke klan Jombo dan ketemu saya kebetulan dia tuh lagi nyari di Kapten Aion tapi Kapten Aion nggak tahu kemana mungkin lagi istirahat ya kali ya lagi ada urusan iya jadi ini Kapten ada informasi yang sangat penting seharusnya nih informasinya itu enggak disampaikan ke aku ya harusnya langsung ke Kapten langsung jadi nggak tahu dari mana LSTL udah dia tahu tentang pengembangan Kapten Aion di besenya Gena Oh oke dia tahu dari nggak tahu waktu Pak Kapten Aion ngomong nggak ke klan-klan Bucin soalnya Kapten Aion ngomong ke klan Jomblo doang kan yang kemarin lagi ngumpul yang kemarin doang udah itu aku ngomong ya Nah itu LSTL aku nggak tahu gitu dan satu lagi Kapten ini yang paling penting kapten tahu nggak sih ada katanya sih ada aliansi baru dari Gena atau tim rudal Gena apa tuh nama aliansinya Grounded 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 hmm kayak pernah denger nggak pernah denger iya Oh oke jadi gini tapi aku baru tahu kalau aliansinya kenapa kenapa jadi gini Kapten Aion ternyata LSTL punya mata-mata di tim baru yang kita baru denger itu Grounded ya nggak tahu dikasih tahu siapa namanya nggak nggak ada info dari LSTL pokoknya dia punya punya orang dalam lah gitu lah ya nah kabar-kabarnya si Gena lagi murka banget lagi kesal banget masalah penyerangan kemarin itu yang ada di BC Gena sama pengeboman yang katanya ada di tempatnya asasi tapi nggak tahu dimana yang katanya dilakukan oleh ninja dan sampai sekarang saya juga nggak tahu itu ninjanya siapa gitu Kapten Aion ya nah ya terus usut punya usut mereka aliansi dari tim rudal ingin nyerang bener-bener ingin menyerang duluan ke Bucin dan Jomblo tapi saya bisa pastikan dia nggak bisa nggak bisa sampai ke sini karena kalau ingin mau sampai ke sini dia harus berhasil menembus Outpost karena Outpost itu adalah benteng utama di antara base kita sama base musuh gitu Kapten Aion nah jadi menurut saya ini bukan bukan main-main sih Gena ini bener-bener murka gitu mungkin Kapten Aion ada sarankah gitu untuk masalah ini karena LSTL ini bilang ini sangat-sangat genting sekali gitu karena LSTL sampai bilang gini oke Gem kalau waktu itu kita ada masalah tapi udah lah gue pengen ngomong sama lu karena ini bener-bener penting gitu loh ya mungkin Kapten Aion bisa denger dari aku gitu kalau memang betul dia mau menyerang ya kita harus bikin sesuatu yang ini sih yang berhubungan dengan defense ya mungkin kita udah cukup pede nih sama defense yang kita miliki sekarang ya oke tapi kita nggak tahu mereka punya strateginya seperti apa apakah strategi yang berhasil masuk ke tim kita jombol gitu tim kita apakah di apakah strategi dia gagal tapi kita nggak tahu tapi kalau dari sifat mereka sih yang licik dan dari omongan tadi yang dia beraliansi kayaknya sih dia punya strategi yang berbeda yang seperti yang biasa berbeda banget punya sesuatu strategi yang berbeda ini oh jadi menurut Kapten dia nggak mungkin langsung frontal langsung nyerang ke outpost berarti gitu hmm bisa jadi langsung nyerang cuman strateginya ini kita nggak tahu nih oh iya 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 itu dia kalau aku saranin ya Kapten ya kalau emang mereka punya strategi lain paling nggak kita ada persiapan dulu di outpost karena outpost ini kayak jantung utama untuk pertahanan kita sekarang gitu jadi menurutku pribadi tapi terserah Kapten Aion mau dilakukan apa nggak menurutku pribadi kita harus stok persenjataan disana kita harus stok banyak kita harus stok amunisi kita harus stok makanan healingan dan juga mungkin kita harus perbanyak anggota disana untuk berjaga atau berpatroli seperti itu Kapten karena kita nggak tahu juga kapan mereka akan menyerang gitu kan kalau misalnya mereka nggak nyerang-nyerang kita juga bisa lakukan penyerangan langsung sesuai perintah dari Kapten Aion jadi misalnya yang penting dari dari outpost kita udah siap senjata semua sudah siap kalau memang Kapten Aion bilang untuk nyerang duluan kita bisa nyerang duluan gitu Kapten Aion untuk sementara kita fokus ke defense dulu aja ya kita fokus ke amunisi untuk penyiapan defense kalau untuk penyerangan kita untuk posisi mereka kita udah tahu semua dimana kecuali tim grounder sih aku nggak tahu oke oh iya satu lagi sorry aku lupa apa tuh udah dikonfirmasi dari infonya Lestial kaptuanya itu kayaknya Kapten Aion juga tahu ya itu Nevin Gaming Nevin? ya udah dikonfirmasi setahu gue setahu gue sih Nevin itu bentar tebakan gue bener ga nih ya Nevin ya terus Kelvin terus Alvin yang belakangnya Vin-Vin semua bener wow 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 Kapten tahu dari mana? masalahnya itu tahu udah dari lama itu sekitar ya 5 hari yang lalu itu tahu dari dari siapa waktu itu ya? hmm ada deh orang pokoknya sebentar aku perasaan punya informasi bahwa dulu Kapten Aion juga sempat berhubungan dengan Nevin kan? ya sempat-sempat pas waktu itu aku berhubungan juga sama Magena waktu itu tuh ya yang sebelum kamu ya waktu itu hubungan Kapten Aion dengan Nevin apa ya? kalau lo boleh tahu hmm dulu sih nyatanya kayak ngajak bikin tim ngajak bikin tim ngajak bikin tim terus Gena datang ngajakin aliansi yaudah aku ngurus Gena dulu kita bikin aliansinya sama Gena dulu untuk Nevin belakangan dan udah abis itu ciduk Elestial hubungan kita dan ya itu gua berkhianat ke Gena eh gua berkhianat ke Gena ya bener jadi gua ngasih informasi ke Elestial Gena tahu udah terus aku diserang udah abis itu udah jadi putus hubungan setelah itu berarti sebelumnya memang ada ada keinginan bikin tim dengan Kapten Aion tapi kalau dari lihat tim mereka yang sekarang ya kayaknya motonya yang dulu sama sekarang berbeda dah beda oh Kapten Aion juga oh bentar bentar Kapten Aion memang dulu sempet motonya si Nevin tahu gitu dulu tuh niatnya aku sama Nevin mau bikin tim ini kayak tim tim ya tim yang bukan jauh dari kata grounders jauh jauh bahkan untuk base-nya aja itu kita bakal mikir di ini di atas langit untuk base-nya wow menarik benar ini harus pikirannya dulu oke tapi sekarang dia malah namainnya Grounded gitu ground tapi hubungan Kapten Aion dengan Nevin sebelumnya ada masalah atau dekat gitu atau sebatas cuma kenal doang gak ada masalah gak ada masalah oh tidak ada masalah cuman dulu sih cuman saling sapa ketemu terus udah gak ketemu lagi soalnya waktu itu kan posisinya aku juga lagi lagi bahaya kan lagi diusir sama bucin sama Jomlo ya kan jadi aku aku bilang ke Nevin tuh biar jangan dulu Finn jangan kita jangan berdekatan dulu Finn takutnya kamu jadi ikutan ketauan gitu nah oh emang niat niat mereka apa sih Kapten sebenernya kalo boleh tau dari Grounded gitu dulu kan Kapten juga ada penghubungan dengan apa dengan Nevin sorry kalo dari sisinya Gena ya Gena emang mereka gak suka sama LSTL sih oke LSTL lu LSTL dong Gena tuh pernah ngomong ke aku tuh pas 3 hari yang lalu dia juga sempet ngasih aku Iron apa Netherite ingot nah dia sempet ngasih sempet ngasih ini buat apa ini jebakannya ini jebakannya ya terus dia kata enggak enggak ini buat kamu aja gak apa-apa dulu kamu bantuin aku ya kan bantuin aku emang bener aku dulu bantuin Gena tapi kata-kata selanjutnya aku tuh sebenernya disini cuman benci sama LSTL doang sebenernya yang lainnya tuh sebenernya gak ada apa-apa cuman LSTL doang yang lainnya tuh cuman kayak bantuin LSTL oke oke jadi dia punya dendam pribadi dengan LSTL seperti itu hmm hmm dia ngomongnya seperti itu oke kalau yang pas kita ngasih Netherite ya dia ngomong kayak gitu bener oh oke waktu itu belum ada Indra ya Indra gak tau tentang Nevin kah? belum 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 ini Indra tuh waktu itu pas sebelum kamu sebelum kamu dua hari sebelum kamu ke base aku Indra tuh abis aku pungut dari Nether itu doang bener Indra oh oke 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 berarti jelas semua ya udah mungkin itu aja sih informasi dari aku Captain Aion jadi mungkin Captain Aion berarti disini ngasih misi lagi ya untuk keman jomblo yaitu memperkuat pertahanan di outpost entah itu perbekalan dan heal entah itu amunisi oh ya satu lagi mungkin kita harus punya kuda sih untuk transportasi cepat transportasi cepat kita gak bisa cuma lari doang nah oh ya jangan lupa selalu periksa setiap outpost sekelilingnya periksa ya ada yang aneh kah ada bangunan aneh kah atau ada oh pasti 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 ada kita bakalan berpatroli dekat-dekat lingkungan outpost oke 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 kalau emang ada pergerakan aneh ada kalau gak building aneh kita bakal laporkan ke Captain Aion untuk ditindak lanjut itu iya itu sangat penting siap 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 oke itu Captain jadi disini yang baru tau tentang Grounded aku Captain Aion Elestial dan Indra saya juga belum kasih informasi tentang Grounded ke temen-temen ee klan Jombo gitu itu aja Captain baik oke saya mungkin lanjut kerja lagi Captain ya mungkin Captain mau bicara dengan Indra siap Captain siap Captain oke 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 setelah laporkan ke oh ada suara Pak Game gem oi 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 halo mana gem oi halo 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 Pak Gem apa kabar oi tumen banget nih kesini kenapa Pak Gem iya ini nih aku mau kasih tau sesuatu sini 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 ee oke ini sebentar sebentar tentang apa tadi aku baru rapat sama si ee Pak Gem ee kasih tau apa biar lebih rahasia gitu ceritanya oh oke ee harus dalam banget kah aku ikut ikut jatuh ya oi berarti Pak Gem aja berarti Pak Gem aja berarti Pak Gem aja gundomu oke Pak Gem kenapa Gem eh ayah bentar bentar gem ah oh iya makan dulu makan dulu iya makan 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 kenapa Gem hmm kenapa Gem oke tapi sebelumnya katanya ada ada pembangunan di dekat-dekat ee besbucin ada pembangunan besar tuh itu apa tuh ya saya denger rumor-rumor saya belum kesana sih Pak Gem gitu loh iya sih ada sih yang lagi dibangun sih mau lihat mau lihat boleh sih kebetulan kan disini kan ee apa namanya jarang kesana juga kita lagi bener-bener pembangunan untuk ee tugas-tugas dari Captain Aion gitu mungkin kalo pake mau nganterin gitu kan boleh kasih tau lah gitu lah aku kalo denger kamu nyebut Captain Aion tuh masih masih agak gimana gitu loh Gem iya saya jujur pribadi sih aku juga ya gimana tapi sebagai cowok kita harus pegang omongan kita harus coba ikhlas sebenernya aku juga nge-nyebutnya juga rada-rada berat gitu Pak Gem aku masih gak ikhlas untuk ee nurin tatahku gitu loh Pak Captain Aion ee udah aduh jadi gini sih Gem kenapa ada sih yang harus aku bahas sih sebenernya ya oke ee gimana kamu menurutmu pengen bahas ini di di Bucin atau di sini Gem kalo memang terlalu rahasia kita batalin aja ke Bucin gimana Pak Gem kalo memang penting iya ini sebenernya penting banget sih sebenernya penting banget dan rahasia dan rahasia iya oke aku juga sebenernya ada informasi lagi sih Pak Gem gak tau nih Pak Gem udah tau dari ketua Pak Gem atau belum gitu ya karena ketua Pak Gem si LSTL sempet ketemu aku terus ngasih informasi ini oke jadi sini Pak Gem kalo emang rahasia kita batalin aja ke tempat Bucin silahkan duduk-duduk Pak Gem oke jadi mungkin aku yang nyampein dulu kali ya ke ke Pak Gem ya jadi gini Pak Gem gak tau ya LSTL udah gak kasih tau ke member lain aku juga gak tau sih mungkin harusnya sih udah sih gak mungkin ditutupin sama member-member lain ya jadi LSTL nyampein bahwa LSTL itu sudah dapat informasi bahwa ada aliansi baru dari tim nya atau tim rudal pagi ini seperti itu jadi ada aliansi siapa tuh siapa tuh siapa tuh belum belum oke jadi ada tim baru ini udah dikonfirmasi dari LSTL LSTL katanya punya mata-mata disana jadi aliansi barunya itu bernama Clan Grounded Grounded iya dan kalau Pak GM sempat inget diketuai oleh Nevin Gaming itu udah dikonfirmasi dari LSTL langsung sih LSTL waktu itu pengen nyampein ee kabar ini ke Kapten kan ke Kapten Aion tapi waktu itu Kapten Aion aduh harus ngapain ya Kapten Aion gak gak ada di tempat jadi LSTL langsung nyampein ke aku walaupun disitu LSTL lagi posisinya jadi masih punya kesel gitu lah masalah Olaf kemarin Pak GM tapi ini karena emang penting banget harus disampaikan tadi aku baru aja rapat sama Kapten Aion di atas kastil jadi mungkin disana tadi sempat ada Aion sih jadi Aion disana aku udah ceritain tentang ini juga jadi disini mending aku ceritain juga ke ke PGM jadi semua informasinya udah aku sampein ke Aion dan kan dulu kan sempat aku tanya juga si Aion masalah Nevin sebagai ketuanya dulu kan sempat ada hubungan juga si Aion dengan Nevin Kapten Aion dengan Nevin tapi si Kapten Aion bilang gak terlalu deket dan dia bilang cuman sebatas pengen bikin klan doang sih ya gak tau sih ya aku sebagai anggota ya aku percaya aja sih bahwa emang si Kapten Aion emang jujur gitu ya karena waktu itu juga dia waktu itu kan deket sama Gena dan sama dengan Nevin gitu tapi katanya udah lost contact lama dengan si Nevin gitu gitu jadi kayak gitu sih aku udah tanya-tanyain dan ya gak dapet informasi apa-apa lagi gitu Pak Game Gem ya kayaknya kamu mulai harus mempertimbangkan manggil Aion tuh sebagai Kapten deh kenapa Pak Game? aku punya sesuatu yang perlu kamu baca kenapa ini? kenapa ini? aku sudah tau kalau ngeliat base rahasia ini pada setiap lagi bodoh sekali dia percaya denganku hingga titik ini oke itu yang pertama ya yang kedua what? base rahasia ini akan aku berikan infonya untuk Aion dan akan kita laksanakan rencana selanjutnya mampus kau Elestial hah? ini yang ketiga Elestial langsung percaya sama aku tanpa cek backgroundku sama sekali bodohnya dia aku akan terus bersama dia untuk buat dia semakin percaya denganku aku tinggalkan catatan ini selanjutnya di pertemuan tiga arus di pulau ini what? oke ini hari ini aku diterima oleh LSD di pulau Bucin aku akan menjalankan misi yang diberikan oleh Aion aku akan menyimpan pesan selanjutnya di puncak tertinggi ini ini dari mana ini? ini aku tutupin semua di pulau Bucin ya di pulau Bucin dan pokoknya ada salah satu ini aku bilang Gem dari kemarin dimana carilah orang yang bisa kamu percaya Gem ya carilah orang yang bisa percaya ini karena ini semua Gem jadi di tengah-tengah Bucin itu ada seorang pengkhianat yang itu aku masih belum tahu itu siapa oke Pak Gem aku kecewa kenapa kamu gak bilang ini dari sebelumnya kau tahu gini aku gak gak bakal kasih tahtaku ke Aion ini ada banyak alasan gam GEM ada banyak alasan dimana aku gak bisa ngasih tahu ini lebih awal cuma karena ini Aion udah jadi jadi kapten di tempatmu dan aku ngerasa ini kayaknya mulai gak terkendali ya Gem ya aku harus ngasih ini segera ke kamu aduh kenapa kamu gak bilang dari awal Pak GM semua aku bahkan ini gak nyampein ini ke Elestia lu Gem loh kenapa? karena gimana ya to be honest aku udah gak percaya lagi sama dia oke kamu cerita kayak gini ke siapa aja Pak GM cuma ke kamu sih Gem oke jadi gini Gem gini gini gimana gimana Pak GM apa ya kamu kan ngertilah masalah konflik ini semua ya Gem ya iya ini tuh gak akan terjadi kalo Elestia itu gak pernah nolak genah gak pernah nolak genah gak pernah nolak genah iya sih memang bener sih ya ini gak akan terjadi kalo misalnya dia gak 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 apa ya kayak dari awal tuh dia dia udah mengelompok mengelompokkan gitu loh Gem paham kan maksudku iya sih bener juga sih Pak GM i mean i mean kita kita disini semuanya ya setara lah Gem kita semua punya hak yang sama gitu kan mau tinggal dimana bebas yang penting yang penting kita gak saling ngerusak satu sama lain gak nyuri satu sama lain iya 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 kalo memang nyuri ngerusak itu salah gitu kan tapi iya iya ini kalo misalnya dimulai dari gak gak dimulai dari hal itu ya dari gimana hari itu ya iya ini semua tuh gak bakal terjadi Gem iya sih keributan ini gak akan terjadi iya sih LSL tuh mesejahterahkan klanek kan maksudnya katanya juga ada pembangunan kan di tempat lucin dia mesejahterahin iya Pak Gem sumpah kenapa Pak Gem aku ngakak Gem aku ngakak Gem kenapa gini 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 kamu harus tau Gem kamu harus tau kenapa kenapa Gem yang ngurus pembangunan itu semuanya aku Gem hah wow yang ngurus pembangunan itu yang ngatur kerjasama dengan klan klan yang sedang membangun pembangunan ini jadi kalo kamu mau tau Gem itu yang ngebangun itu sekarang klan Mandarin yang ngebangun kerjasama itu aku dan kamu harus tau Gem di saat aku sedang berusaha untuk membangun kerjasama dengan mereka aku kan mati-matian cari material iya 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 supaya aku aku bisa menjalin kerjasama dengan mereka oke di saat aku ke Nether aku mati-matian tiba-tiba gak ada kabar gak ada apapun LSL diem-diem datengin klan Mandarin dan berusaha nyogok mereka Gem wow oh ini hebat makanya disini aku makanya disini aku sumpah aku kecewa Gem sebenernya aku kecewa sama LSL apalagi ini nih kamu baca semua ini kan Gem kamu baca ini semua kan iya 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 kamu baca ini LSL gak ada yang nyadar iya aku baca disini hari ini aku diterima oleh LSL HD di Pulau Bucin dan menjalankan misi oh i get oh i get Pak Gem gini 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 aku untuk masuk ke Bucin aja ya Gem iya aku harus di proses verifikasi iya memang sekarang LSL kalau nerima anggota ya asal nerima aja sih enggak kalau aku aku tetep ada ada tahapannya sih Pak Gem tetep harus ada tahapan yang harus 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 bisa di lakukan oleh anggota gitu untuk mendapat masuk ke klan jomblo karena aku harus menerima anggota yang bener-bener emang niat gitu Pak Gem bener sih Pak Gem makanya dengan gak ada proses verifikasi yang ini hasilnya nih nih ada penyusup masuk ya ada penyusup ini Gem ada pengkhianat ini Gem yang itu dikirim sama Aion Gem makanya aku dari awal sebenernya aku udah gak setuju dengan adanya aliansi dengan Aion adanya Aion disini kalau kamu kalau kamu ngabarin lebih awal aku bisa aku bisa mencegah ini sekarang tangan kekuasaan dipegang oleh Aion Pak Gem aku bingung karena gini Gem aku gak expect sama sekali kamu bakal memilih Aion Gem karena karena Aion udah percaya sama aku Pak Gem aduh aku jadi bingung disini yang ngebangun semua itu bukan kerja kerasnya LSTL karena setau aku LSTL ngebangun benteng itu memang karena care kepada member-membernya dan itu emang emang suruhan LSTL Pak Gem seperti itu yang dapat info itu pertama kali seolah adanya klang mandarin itu aku aku yang mengajukan diri ke LSTL aku bakal bikin sistem pertahanan untuk bucin ya dan LSTL yaudah suruh aku kesana gitu kan nah terus terus disana dia berusaha nyogok mandarin tiba-tiba aku kan heran aku yang udah ditujuin kesana aku yang udah diminta kesana terus kok tiba-tiba dia datang nyogok oke nah disitu aku dikasih tau klang mandarin untungnya karena klang mandarin kayaknya lebih percaya sama aku Gem terus terus Gem tau nggak kenapa bagim nah kenapa aku mau nyampein ini 4 catatan ini ya Gem ya soal masalah pengkhianat ini dia malah ngusir aku Gem diusir diusir dia bilang apa sih urusan bucin ya nggak penting kayaknya itu cuma alah paling hal-hal sepele gitu kan oh my god terus aku disuruh langsung mandarin disuruh pergi aja ngurusin pembangunan gitu kan mandarin waduh oke Pak Gem Pak Gem udah baru cerita ini ke aku iya aku rasa Pak Gem Pak Gem harus cerita juga ke anggota-anggota bucin yang lain mungkin punya virasat yang sama dengan Pak Gem masalahnya gini Gem masalahnya gini ini ada 4 catatan ada 4 catatan ini siapa yang bisa aku percaya dibucin Gem damn bener juga sih gitu loh bener juga sih mungkin bisa aja dia di depan kita keliatan baik Gem who knows who knows aku ini cuma feeling ya ini cuma feeling aku aku juga nggak bisa langsung asal judge kalau dia jahat gitu nggak bisa gitu ya cuma kalau aku ngelit dari 4 catatan ini artinya ya Gem artinya tuh Aion sedang merencanakan sesuatu gitu Gem dan aku sekarang nggak tau siapa orang yang dia utus untuk disusupkan ke bucin itu yang jadi masalah sekarang oke oke jadi ini aku juga belum cerita ya satu lagi Pak Gem aku baru aja karena ada isu-isu penyerangan untuk besar-besaran dari klan genah dan klan assassin jadi di outpost semua mau dipindah-pindahkan untuk resource-nya dari senjata dari perbekalan dari medical pokoknya di semuanya yang ada di base utama kalau dipindahkan ke outpost untuk siap-siap jadi mungkin pertahanan di sini tuh udah mulai lemah aku ngerinya ada serangan dari dalam sih karena semua resource yang ada di sini bakal dipindahkan ke outpost depan untuk persiapan pertahanan Pak Gem udah gini udah gini 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 karena kamu kemungkinan besar akan menghadapi perang kan di depan sana kan aku aku tuh bias sekarang kan aku gak bisa trust 100% sama LSTL ya karena dengan semua semua kesalahan dia ini ya nah aku bakal ngebantu kamu untuk ngejaga perimeter depan bareng sama entah sama pasukanmu atau sama kamu Gem oh oke jadi karena ini yang kita adepin ini ya klan aliansi mereka sama klan jomblo gitu iya mana LSTL peduli sama klannya dia sendiri juga kan oh wow oke oke enggak Gem coba-coba karena aku kan juga mau ikut untuk berjuang sama kalian ya di perimeter depan coba dong tunjukin perimeter depannya dong oke ikut Pak Gem oke oke